Cita-citanya mau diapain ke depan nih? Seperti apa ke depan yang paling diinginkan dari semua ini? Sebenarnya kan memang misinya kita bisa tuh menghubungkan kebaikan. Jadi karena kita percaya orang baik itu banyak dan yang kurang jembatannya. Dan kalau kita bicara populasi Indonesia, 3 juta tentu masih kecil sekali. Dan orang-orang yang butuh bantuan sekarang justru orang yang belum tahu kita bisa, belum kenal kita bisa. Jadi mereka masih susah untuk akses. Kadang saya kalau ke rumah sakit ngajarin pasien yang dari daerah, yang susahannya, dia mungkin HP-nya aja bukan smartphone. Jadi mungkin ke depannya pengen banget gimana caranya bikin aplikasi yang lebih sederhana, lebih mudah. Dan donaturnya pun juga tidak hanya di kota besar, tapi di kota-kota kecil. Karena kita juga ngeliat justru orang-orang yang, ini menarik juga mungkin minta pendapat A juga. Justru ya ketika income orang itu besar bukan berarti berbaginya juga besar. Justru banyak-banyak. Iya, jadi kalau kita sih ngeliat, ini saya mau sharing sedikit, boleh nggak? Boleh, bebas. Ini kan namanya bincang-bincang, bukan tanya jawab. Bukan, bukan. Wawancara. Ini saya mau share screen contoh-contoh menarik nih, misalnya ya. Ini beberapa komentar donator. Maaf, tidak bisa tumbang banyak. Saya hanya IRT biasa. Suami juga kehilangan pekerjaan gagal corona. Semoga kita coba. 250 ribu A. Alhamdulillah. Kemudian, ini 1 juta, ini luar biasa sekali. Ini komentarnya, sebenarnya ini tabungan nikah beberapa bulan lagi. Tapi saya tersentuh banyak orang baik yang lebih tulus di sini. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Jadi, tabungan nikah ini direlakan, dikelaskan untuk penyukupan. Waktu ini untuk corona nih, A. Nah, ini terakhir. Ini orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak dari virus COVID-19. Nah, ini testimoni-testimoni donator yang kita posting di instagramkitabisa.com. Dan ini, mungkin secara kuantitatif kita nggak tahu datanya ya. Tapi secara kualitatif kita sering sekali melihat ekspresi-ekspresi orang yang mungkin secara kelapangan hartanya tidak terlalu besar, tapi kemauan berbaginya besar sekali. Terakhir, sebelum minta pendapat A. Ini ada video bagus sekali nih, A. Tolong saya najiahkan kau rana membutuhkan. Kok barang? Kok nanti? Kalau barang, nggak 2 bulan. Kalau saya nanti, saya nanti. Jadi, ambillah garang tutik. Terima kasih banyak. Ya, apa itu hikmah yang didapat oleh Al-Fatih ini dengan melihat dan menyimak semua ini. Bisa disusun apa? Satu, dua, tiga hikmahnya. Seperti yang tadi pertama, ternyata tidak identik. Banyak uang itu menjadi lebih dermawan. Bahkan banyak orang yang terbatas, apalagi kalau di presentasi ya. Misalkan dia punya 100 ribu, dia nyumbangkan 25 ribu. Berarti dia kan seperempat hartanya tuh ya. Kalau orang punya 10 miliar, beranikah dia sedekah 2,5 miliar? Nah, itu sebuah pertanyaan ya. Karena boleh jadi dia sedekahnya 1 miliar, tapi hartanya itu 1 triliun. Berarti presentasenya sangat kecil. Karena kekuatan, kedermawanan itu diantaranya diukur dari presentasenya. Ada orang yang uangnya sedikit, nyumbangnya 100 ribu, tapi uangnya cuma 200 ribu. habis itu tinggal setengahnya. Apa yang didapat? Coba silakan ceritakan hikmahnya. Ya, apa ya? Mungkin salah satunya juga rasa kebersyukuran kali ya. Karena ketika kita punya banyak, mungkin attachment ya, apa sih bahasanya itu rasa kepemilikan kita terlalu kuat sama apa yang kita punya, sehingga bersyukurnya kurang. Tapi orang-orang yang punya yang nggak selalu banyak, mungkin lebih mudah mencukuri apa yang dia punya, sehingga ketika diminta, lebih mudah untuk berbagi. Bener nggak ya? Kira-kira kalau gitu. Ya, itu kemelekatan. Kemelekatan, ya. Kemelekatan itu adalah sejenis menuhankan, sebetulnya. Dan sebetulnya kualitas keimanan seseorang, salah satu alat ukurnya adalah kemelekatan itu. Kalau kemelekatannya dengan selain Allah, dia megang terus sama dunianya. Tapi kalau kemelekatannya dengan Allah, dia kayak tukang parkir gitu. Adanya tidak sombong, diambil tidak sakit hati, gitu. Jadi memang kalau ingin lihat tingkat kesolehan seseorang, sebetulnya bukan pada waktu ibadah mahdoh yang dia sendirian dengan Allah. Misalkan ini ada ibadahnya bagus, ngaji terus, zikirnya banyak, umroh. Tapi dia kikir sekali menafkahkan uangnya. Tapi ada orang yang ibadahnya standar, tidak hebat-hebat amat, gitu ya. Baca Qur'annya masih terbata-bata. Juga dia, ya, tidak menjadi ahli ibadah yang tangguh. Tetapi dia senang sekali nolong orang. Dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan hartanya. Ah ini, khoyrunas ini. Jadi kalau ingin lihat tingkat kualitas seseorang, memang dari nilai kemanfaatannya bagi orang lain. Bagi Al-Fatih sendiri, apa yang didapat dari semua ini? Apa yang berubah pada diri? Sesudah menyaksikan, membaca, mencermati dari adanya kita bisa ini? Saya pernah, mungkin salah satu momen yang saya paling nggak lupa itu waktu kunjungan ke rumah sakit. Kunjungan ke rumah sakit, terus ada satu keluarga yang lagi galang dana buat anaknya yang masuk NICU, neonatal intensif ICU-nya bayi. Saya baru tahu juga. Dan waktu ketemu, saya dipeluk sama orang tuanya. Ini Mas Fatih ya, dipeluk. Dan dia bilang, karena sumbangan donatur dari Digitabisa, itu saya bisa bayar uang rumah sakit setiap malam. Karena saya baru tahu, kalau ternyata di NICU itu karena biayanya mahal, kalau biling rumah sakitnya nggak kebayar, bisa jadi ventilator alat bantu nafas bayinya itu dicapai. Jadi kalau dia buka aplikasi kita, bisa dia lihat ada donasi, 50 ribu, 20 ribu. Itu benar-benar ibaratnya itu memperpanjang nafas anaknya. Nah, itu momen saya ngerasa, aduh ini benar-benar ya, apa yang kita kerjain itu nyata. Yang kita anggap tadinya ini cuma transaksi, ini cuma 20 ribu, atau kita di belakang laptop, kita cuma maintain website, tapi pas ketemu langsung, itu benar-benar berasa. Nah, mungkin itu sih yang pertama, buat saya sih kerja yang kita lakukan, insya Allah ada maknanya, insya Allah berdampak. Dan ini kita ulang-ulang juga ke tim yang lain, tiap hari kita berangkat kantor, Alhamdulillah kita dapat kesempatan, nggak hanya kerja, tapi juga bantu orang. Tapi yang kedua tentu harus dibalans juga, gimana caranya kita bantu orang yang lebih besar. Jadi kita sebutnya itu kindness at scale. Jadi nggak hanya kind, tapi juga harus scaling. Nah, kalau scaling itu, mungkin hikmah kita, ya kita harus belajar lebih giat lagi tentang gimana membangun teknologi yang lebih baik, kemudian membangun tim yang lebih solid, yang juga cekatan, gitu. Jadi membalans antara misi, dan juga growth dan scalenya, ini yang jadi pikiran saya yang terbesar sama ini. Gitu sih. Ada berapa orang timnya sekarang? Alhamdulillah sudah ada lebih dari, 200 sekarang kantornya. 200. Nah, itu harus diingatkan juga tuh. Jangan sampai kita memotivasi orang bersedekah, tapi tim tidak sebersemangat orang lain. A.A. kan A.A. dulu punya usaha-usaha ya. Dari usaha-usaha itu ternyata dulu ada kelihatan yang babak belur tuh ya. Misalkan dulu ya, dia memproduksi buku. Tapi mereka nggak baca. Abruk. Dia bagian membroadcast apa gitu ya. Nasehat-nasehat. Saya tanya ini karyawan baca. Enggak dibaca. Ambruk. Jadi ada bahaya yang namanya jadi tidak peka karena dia sibuk memfasilitasi sampai dia sendiri lupa saya tuh jadi ahli sedekah atau tidak. A.A. Atau dia merasa sudah bersedekah dengan adanya fasilitas menolong orang. Padahal beda lagi hitungannya. Nah, bahayanya kita ngajak orang bersedekah adalah kita memotivasi orang, tapi kitanya tidak naik dari waktu ke waktu. Jadi nanti yang Allah saksikan nih, para tim manajemennya nih. Allah kan melihat nih tim manajemennya, semangat sedekahnya gimana. Nah, jangan-jangan orang dipacu bersemangat dan orang jadi bersemangat, lah yang ngelola nanti nggak semangat, itu ada bahayanya juga. Kalau teman-teman tuh sekarang justru mungkin, apa ya, karena mungkin karena kita terlalu agak sering ya, mungkin ini komentar teman-teman di lapangan juga, lama-lama kadang agak ngerasa, apa ya, tadinya kebahagiaan itu agak berkurang tuh. Mungkin karena terlalu sering juga ngelihat orang-orang yang butuh bantuan. Itu ada komentar nggak, gimana caranya? Ya, seperti, ya memang begitu. Kalau pertama, satu, kedua, kayak ke Mekah aja. Kalau udah umroh sering tuh, nggak nangis lagi, lihat Ka'bah tuh. Ini lebih menyedihkan ya, Kak. Beda, masakan A.A. Umroh, sekian bulan sekali, nah, jamaah yang baru tuh terseduh-seduh, lihat Ka'bah, kita garing. Aduh, ini rugi, benar ya. Orang tuh menikmati, aduh, rasa syukur, sujud-syukurnya tuh yang gimana, gitu. Nah, kita yang bagian mendampingi, aduh, ya Allah, betapa mereka tuh dapet nikmat. Inilah harus banyak ditobatin ini. Jangan-jangan kita melakukan ini tuh menjadi rutinitas, ya. Benar banget, Kak. Itu mungkin yang mulai dirasain sama beberapa tim. Harus di-recharge terus, gitu. Semoga Allah mengembangkan terus ikhtiar kita bisa ini menjadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Agar senantiasa senang menolong sesama lillahi ta'ala. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu'ala ilaha ila'anta. Astagfirullah kawahatubu ilaih. Kejak kelahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.